Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudaraku semuanya Apa kabar kalian Semoga kita sehat selalu Selalu dalam hubungan Allah SWT Pada sore hari ini Saya sedang berada Di sebuah kebun Kebun ubi milik Warga yang ada disini Ini masih bagian luar hutan larangan Tentu kalian tahu Kemarin Di episode sebelumnya Kita masih berada di hutan larangan Dan dimana kita Kemarin itu mengambil Kamera Namun disini saya masih berada Di lokasi bagian hutan larangan Dan saya sempatkan Sehingga disini melihat Bapak tuan-bapak tuan Yang ada di kebun Keluarga saya ini Saya masih Beliau pernah menceritakan bahwa disini itu Banyak sekali Batu-batu yang aneh Sering ditemukan Dan saya mencoba mencari Mengisir Di bagian sini Bagian yang dilalui Jalur air ketika ada air Menumpuk di atas sana Dan dia akan turun Melalui jalur air ini Dan biasanya disinilah Titik-titik kita akan bisa melihat Batu-batu yang Motifnya bisa kita lihat secara langsung Tidak tertutup oleh Kotoran-kotoran Mungkin tanah Atau mungkin terdaunan Kita akan coba sisal disini Ada banyak sekali jenis Batu-batu tinta kristal Ini sepertinya fosil kayu Sepertinya jenis Kayu jati Benar sekali bahwa Kayu jati ini akan segala berproses Menjadi fosil Sudah kelas Sudah mulai Membatu Tapi belum sempurna Dan Saya yakin ketika ini Selalu dilalui oleh Air Selalu kena air Dia akan Terjaga proses pempusilannya Minimal itu dia kena air Satu kali satu minggu Proses pempusilannya Pasti akan tetap Bisa Sukses Namun Ya mudah-mudahan saja Dia tetap berada di tempat ini Dan tidak berkeser Ini tepat Maksud Asal Surahaku Cuman Saya tadi melihat Ini Ini Gimana ya Nanti kita ambil Setelah hasilnya Disini memang sangat banyak Kebatuan Bahan-bahan batu Soal aku Bahkan ada juga fosil-fosil Yang tadi saya lihat Tapi nanti kita akan Coba ambilnya Nanti setelah hasil Sepertinya yang meluminasi disini Ini adalah jenis batu-batu Kristal putih Batu kaca Dan juga batu tinta Kristal Seperti ini Namun kita tidak bisa menampik Bahwa Ternyatanya disini juga Ada banyak-banyak batu-batu Alam lainnya Soal aku Termasuk yang tadi Kita lihat Namun kita Menunggu Sampai selesai Asal ya Coba kalian lihat ini Sebab Oh 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 Entah saya harus ngomong apa soal batu ini soal laku ini adalah jenis batu sisik naga yang uratnya sudah bersih soal laku memang ada dua jenis batu sisik naga yang secara garis besarnya yaitu adalah yang uratnya masih tertutup oleh kulitnya ada juga yang sudah bersih soal laku namun di urat yang sudah bersih maksudnya tidak tertutup oleh kulit itu kadang ada yang bersihnya seperti ini ada juga yang belum terlalu bersih mungkin ini bersih karena memang sering dilalui oleh jalur air apalagi sekarang sering terjadi hujan namun saya pastikan ini memang sering terkena air Masya Allah kita menemukan ini tepat saat asan berkemandang luar biasa Oke saudara-saudara saya kirim dulu disini karena ini sudah masuk waktu asal saya harus sholat dulu setelah itu kita akan lanjutkan perjalanan untuk masuk ke tempat yang memiliki banyak cerita situs situs kepiting di salur pusat ya mudah-mudahan kita akan mendapatkan kejutan di sana dan tidak ada hambatan dan halangan terima kasih soal aku semua ini mungkin singkat ini akan kita bawa pulang dan nanti akan kita coba bersihkan lagi ya di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!